Polimik pemutusan hubungan kerja oleh manajemen PT. RAL kepada ratusan karyawannya beberapa waktu lalu karena mengalami kesulitan keuangan masih terus berlanjut. Pasalnya sampai saat ini manajemen PT. RAL tak kunjung membayarkan uang pesangon yang dijanjikan kepada mantan karyawannya dengan total 8 miliar rupiah lebih. Jurubicara mantan karyawan PT. RAL Abel Gultom mengatakan pesangon belum mereka terima. Manajemen PT. RAL beralasan masalah keuangan dan mengajukan kasasi. Padahal sebelumnya pengadilan hubungan industri sudah mengeluarkan putusan manajemen PT. RAL harus membayarkan uang pesangon tersebut. Yang kami harapkan sih tetap ya, kami logowo kok menerima PHK itu. Tapi nasib kami juga diperhatikan gitu ya, ini sudah hampir setahun, sekarang sudah Desember, bulan depan sudah Januari, artinya sudah genap setahun. Tapi kok realisasi dari pembayaran hak-hak kami juga tidak kunjung dilaksanakan. Mantan karyawan PT. RAL berharap pihak manajemen segera membayarkan uang pesangon. Selain itu meminta pemerintah Provinsi Riau sebagai mediator dalam upaya percepatan pembayaran uang pesangon tersebut. David Aditama dan Margono melaporkan.